Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah interface awal Untuk Elementor Disini ada elemen tab Ada global Kalau global ini Harus upgrade ya berbayar Untuk elemen ini ada yang Gratis dan ada yang berbayar Kalau yang basic ini Nanti teman teman bisa drag seperti ini Drag ya Image juga sama Ini gratis Di bawahnya ini ada pro Kemudian Bawahnya lagi ada general Ini juga bisa digunakan secara gratis Ini site dan seterusnya Ini terkunci Artinya berbayar Kalau ini terkunci juga berbayar WooCommerce Juga berbayar ya Jadi kalau untuk yang namanya gratis Ya dimaklumnya saja terbatas Hanya bisa menggunakan Untuk menu wordpress secara umum Kalendar, audio, dan seterusnya Oke Kemudian di arah sini Ada navigator Ini teman teman bisa geser ke kiri, ke kanan, ke atas Asal jangan di close Kalau di close nanti susah carinya Kalau untuk memula Nah disini teman 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 Untuk tampilannya pada online Bisa dilihat seperti ini Jadi ada white space atau blank space ya Ini saya kurang suka Saya maunya ini naik mepet Atau ya sekitar 30 sampai 40 ya Oke kembali ke editor Yang pertama kita akan Memperbaiki dulu yang namanya section Jadi section ini bisa teman teman lihat ya Di dalamnya section ini ada Column Di column itu ada intersection Intersection nanti ada head Ada image Ada text gitu ya Seperti ini contohnya Ada button Nah kalau ingin melihat ini Di mana nih Columnnya ini Nanti akan tersorot disini Nah ini Isinya ada ini Ini text nih Kemudian ini ada heading Kemudian yang di bawah ini ada Button Seperti ini ya Button ini seperti ini Beli atau hubungi Oke Kembali lagi ke atas Kita klik pada section yang paling awal Kemudian disini Untuk layout Perhatikan disini Ini bisa menggunakan box aja Atau mungkin bisa full width Ini ya Full width Kalau full width bagaimana tampilannya seperti ini Kita bisa lihat di preview nya Sedangkan kalau yang box Perbandingannya Hampir tidak ada perbedaan ya Maka kita tetap menggunakan pilihan box aja Secara default Kemudian geser ke bawah Untuk structure ini Di AB kan dulu Kita kembali ke layout Setelah layout Ini kita klik style Nah style ini bisa merubah untuk Ini ya background Tapi saya tidak sarankan Kalau Di dalam satu landing page ada background Ini nanti loadnya kurang bagus Nah untuk mengganti Warna teman-teman bisa di color Ini ya Silahkan pilih sesuai dengan warna Geser-geser aja Seperti ini dan seterusnya gitu ya Terus Ini saya kembali aja ya Andu Colournya tadi Pickle Fitur undo disini Tidak muncul ya Tapi kita bisa klik disini Untuk history Jadi kita ambil yang ini aja Artinya belum dilakukan satu revisi Nah kalau udah seperti ini Kita klik update Jadi kembali ke semula Kembali lagi ke Kita akan melakukan satu Menghapus blank space Nah disini teman-teman Pada tab advance Diketik saja sini Perhatikan nih Padding topnya 100 Inilah yang menjadikan Adanya suatu white space Atau blank space Kita nolkan saja Seperti ini Kalau sudah di nol Itu kita bisa lihat Preview change nya Nah ini udah Tampilannya udah Sesuai dengan yang saya inginkan Jadi mepet ya Tapi tidak terlalu mepet banget Kembali ke editor Disini teman-teman Bisa melakukan Perpindahan Atau menggeser Saya ingin text dulu disini Baru Image ya Kalau ini kan Image dulu Nanti kalau tampilan di Handphone Itu image dulu Kemudian baru Header Untuk menggesernya Teman-teman bisa perhatikan disini Ini yang namanya Column ya Jadi istilahnya pada Intersection ini Ada intersection Column Ini Column Di dalam column ini Hanya ada satu Image Tapi column yang ini Ada image Ada heading Ada editor Ada button Empat Nah bagaimana untuk Menggeser Menggesernya seperti ini Untuk menggesernya Silahkan ya teman-teman Disini Minimize dulu Untuk column Perhatikan disini Di dalam section Ada satu column Di dalam column Ada satu inner Nah inner section ini Juga ada dua column Column yang ini Berarti yang sebelah kanan Ini drag aja Naikkan ke atas Seperti ini Maka dia akan berpindah Baru Ini Kita edit Bagaimana cara Mengeditnya Ikuti tutorial selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih